yaitu merupakan suatu pembak dan untuk poli yang keempat ini merupakan masukan bagi bapak wali kota malang yang sekarang, yakni bapak sutiaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar aremania dan aremanita semuanya, semoga semua yang menonton video ini, dalam keadaan baik selalu, amin nah, ini saya posisi lagi di jalan maijen panjaitan, alias mbetek kalau yang pas yang kuliah daerah UB poli neo, pasti tau ya daerah ini dan karena ini minggu pagi hari minggu pagi cuacanya cukup cerah dan kondisinya lenang jadi bisa nyantai dan ngomong kesana kesini ya, oke lah kita langsung masuk aja ke tema sesuai judul saya hari ini akan membahas tentang aturan kanjil genap lalu lintas apa sih itu nah, sebenernya kemarin sebenernya ini peraturan lama cuman kemarin sempet up lagi entah karena apa karena baca berita dimana dan terpancing oleh siapa saya juga gak tau cuman kemarin sempet ngomong-ngomong sama temen saya dan saya mikirnya oh gimana kalau saya bikin konten aja sekaligus biar mengedukasi warga malang dan sekitarnya oke, yang pertama kita masuk ke pengertiannya dulu bagi yang belum tau teknik sistem kanjil genap itu yaitu merupakan suatu satu konsep untuk pembatasan kendaraan yang mengaju pada dua nomor terakhir di plat nomor kendaraan dengan begitu setiap kendaraan yang melintas akan bergantian jadi kalau ditetapkan tanggal kanjil yang boleh melintas adalah nomor kendaraan kanjil dan tanggal genap yang melintas adalah kendaraan dengan nomor kendaraan kenap nah, begitu begitu seterusnya intinya seperti itu jadi nguturan ini di ikutkan dari sorry mengatur dari dua dua nomor belakang jadi semisal nomor anda N 1190 nah dua nomor belakangnya kan 90 ya 90 itu genap dan kalau seperti mobil yang di depan ini AG 1581 nah belakang dua angka belakangnya kan 81 nah itu termasuk ganjil gitu jadi kalau misal sudah diterapkan nantinya harus mengikuti aturan itu nah tapi sebelum kita masukkan berita yang kemarin kita bahas dulu sejarahnya di dunia dulu biar makin paham nah sejarahnya di dunia itu kalau gak salah ya pertama kali diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat tahun 1979 itu gara-garanya adalah mereka kalau gak salah itu krisis bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 1979 itu ayah pada tahun 1979 nah jadi pemerintah Amerika Serikat waktu itu akhirnya memutuskan pada tanggal kanjil yang boleh mengisi BBM hanyalah kendaraan dengan nomor kanjil dan pada tanggal genap juga yang boleh mengisi adalah kendaraan dengan nomor genap gitu nah lama-kelamaan aturannya dianggap efektif jadi sama negara negara lain itu mulai ditiru contohnya Brazil saya lupa tahun ya tapi ini saya kasih teks ya kalau saya udah edit Brazil itu tujuannya mengurangi polusi udara kalau gak salah tapi tahunnya ini saya tuliskan disini aja kemudian di tiru negara Amerika lainnya kayak Meksiko Costa Rica atau banyak sih ini saya tuliskan di teks aja ya saya gak hafal dan intinya mereka untuk mengurangi polusi udara jadi ya sekaligus kemacetan juga mungkin ya jadi aturan ganjil genap mulai dilakukan negara-negara lain mulai dari Brazil tadi 96 dan sampai sekarang dan kemudian kalau sejarah ganjil genap di Indonesia itu pertama dilakukan di Jakarta di Jakarta yang menerapkan adalah gubernur yang sebelum sekarang yakni BTP atau Basuki Cahyapurnama atau AHOK nah AHOK waktu itu merasa kebijakan sebelumnya yakni kebijakan 3 in 1 yang diterapkan mulai gubernur sutioso ya waktu itu saya lupa tahunnya tapi mungkin sekitar 2003 waktu gubernur sutioso itu sudah diatur aturan 3 in 1 untuk ruas jalan tertentu di Jakarta jadi mobil yang menintas itu minimal berisi 3 orang di jam-jam tertentu nah namun pada saat kepemimpinan AHOK itu dirasa itu gak efektif kenapa yang pertama ada jasa jogginya jadi waktu itu rame jadi joki 3 in 1 mereka nyetop-nyetop di sebelum ruas jalan yang harus 3 in 1 itu dan kemudian mereka naik supaya penumpangnya bisa lebih dari 2 atau minimal 3 nah jadi dianggap sama gubernur waktu itu AHOK itu gak efektif karena bisa diakali akhirnya diganti sama peraturan ganjil genap yang sepertinya berlaku sampai sekarang sampai gubernur yang baru yaitu Anies Paswedan kemudian nah ini kita masuk ke topik utama yakni ganjil genap yang akhirnya meluas ke Jawa Timur kenapa sih sebabnya apakah perlu dan sebenarnya alasan yang pertama mulai di Jawa Timur di Jawa Timur ini sebenarnya masih isu karena apa karena sebenarnya sudah lama tahun 2018 itu Kemenhub menyarankan untuk semua kota di Indonesia itu mulai menggunakan ganjil genap itu tahun Desember 2018 yang lalu nah setelah itu setelah ada berita seperti itu kemudian rencana tersebut rupanya hilang dan gak terdengar lagi sampai sekarang karena mungkin ada beberapa kendala ya kalau Jakarta karena ibu kota negara dan semua semuanya berpusat di sana itu enak untuk mengatur ganjil genap sementara kalau di luar Jabodetabek karena terlalu jauh dari ibu kota dan intinya gini kalau mau melakukan ganjil genap di kota atau bahkan kota malang ya setidaknya mengbutuhkan kerjasama dari beberapa pihak yang pertama adalah diskub jelas dinas perhubungan yang kedua adalah korlantas porli tentunya dan pemerintah itu sendiri dan pemerintah itu tentunya enggak cuma wali kota wali kota malang dan wakil wali kota tapi juga pasti ada sama pemerintah sorry saya bingung jelasnya sama pihak yang lain itulah intinya intinya menetapkan ganjil genap itu enggak semudah bisa membalikkan telapak tangan kalau di luar jabut tetabek nah mungkin gara-gara itu akhirnya akhirnya sampai sekarang cuma jadi angan-angan dan kemudian kita beranggara kalau semisal jadi diterapkan di kota malang ya semisal aturan ini bisa dan diterapkan di kota malang tapi apakah cocok untuk diterapkan di kota malang saya akan memberikan beberapa poin aja tapi untuk jawaban cocok atau enggaknya kalian tentukan sendiri yang poin pertama kenapa malang harus mempertimbangkan aturan ini yang pertama adalah malang itu merupakan sekarang merupakan tujuan destinasi wisata dan pendidikan dari dulu sih bukan sekarang aja cuman akhir-akhir ini itu kampus dan wisata malangnya itu lagi up aja lagi booming jadi enggak menutupi kemungkinan pendatang pendatang yang ke kota malang yang dari luar kota malang itu semakin banyak otomatis malang menjadi makin macet itu poin yang pertama kemudian kemudian poin yang kedua adalah secara statistik atau data malang merupakan kota termacet nomor tiga di Indonesia bahkan lebih macet daripada Surabaya kenapa hal ini karena kan hal ini dikarenakan kota malang itu belum punya jalan yang langsung dari kota malang selatan ke utara itu enggak ada yang jalan yang langsung tol atau belum terhubung tol jadi ketika orang dari Surabaya menuju ke Blitar itu paling masuk tol cuma sampai Karanglo atau Singosari kemudian harus melewati tengah kota malang otomatis semua kendaraan terpusat di tengah kota malang itu yang menjadikan malang lebih macet daripada Surabaya meskipun malang bukan ibu kota Jawa Timur ibu kota provinsi maksudnya kemudian poin yang ketiga malang belum punya solusi untuk mengatasi kemacetan dari dulu solusinya adalah menambah lebar luas jalan tapi tidak tidak berusaha untuk mengurangi kendaraan kan sama aja bohong jalannya setahun nambah satu meter mobilnya nambah puluhan ribu per tahun dan untuk poin yang keempat ini merupakan masukan bagi bapak wali kota malang yang sekarang yakni bapak sutiaji makanya mohon bantu share video ini agar terdengar oleh beliau semoga aspirasi dari kami terdengar oleh bapak sutiaji oke poin yang keempat adalah berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh wali kota baik yang sekarang dan sebelumnya wali kota yang sekarang dan sebelumnya selama ini hanya melakukan rekaya selalu lintas tanpa mengatur jumlah kendaraan yang ada di jalan oleh karena itu kami memohon untuk bapak sutiaji mohon dipertimbangkan kembali aturan ganjong genap mengingat kota malang merupakan nomor tiga kota termajat di Indonesia itu aja 4 poin yang dapat menjadi pertimbangan apakah kota malang harus menerapkan ganjong genap atau tidak dan jadi menurut kalian apakah perlu kota malang melakukan kebijakan ini atau justru tidak tuliskan masukkan kritik dan saran kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe bagi yang belum see you on the next video and bye bye subscribe